Gubernur Aceh, Dr. Haji Zaini Abdullah, menyerahkan laporan keuangan pemerintah Aceh tahun anggaran 2016 kepada Badan Pemeriksa Keuangan BPK Republik Indonesia, Kamis, 13 April 2017. Laporan keuangan tersebut diterima langsung oleh Kepala BPK Isman Rudi di kantor perwakilan BPK Aceh, turut mendampingi Gubernur Aceh, Sekretaris Daerah Aceh, Dr. Randes Dermawan MM, Asisten Administrasi Umum Sekda Aceh, Kamarudin Andalah, Kepala Dinas Keuangan Aceh, Jamaludin, Kepala Inspektorat Aceh Muhammad. Dalam sambutan singkatnya, Zaini Abdullah menyampaikan bahwa laporan keuangan tersebut terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan perubahan SAL, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan. Terima kasih telah menonton!